Terima kasih. Ampun, tuanku. Barangkali tentang kehilangan dam baru agaknya, tuanku. Benar. Adakah laks mana bertanggungjawab atas kehilangan dam baru? Benar, tuanku. Apa salahkah patik mempadukan kasih kepada yang beraham? Ini adalah Nurid Ahmad. Anda mungkin tak kenal siapa beliau. Tapi, beliau juga merupakan seorang pelakon hebat selain Piramli yang kini-kian dilupakan. Jadi, inilah dokumentari mengenai beliau dan bagaimana beliau mengukir nama di dalam era perfiluman Melayu klasik. Nurid Ahmad memerlukan karya beliau sebagai anak seni melalui film Juwita pada tahun 1951. Kemudian, beliau mula dikenali menerusi film Semerah Padi yang diarahkan oleh Tan Sli Piramli pada 1956. Tidak lama kemudian, syarikat KT Chris Film Production telah menawar beliau untuk berlakon di studio berkenaan. Setelah beberapa tahun berlakon, film Hang Jebat telah melonjakkan sekali lagi nama beliau sebagai anak seni. Jadi, saya berkesempatan untuk bertemu dengan saudara Hidid Ali, seorang pengkaji film Melayu klasik khususnya tentang Nurid Ahmad. Apa yang saya boleh ceritakan sedikit mengenai keberkesanan watak Nurid Ahmad sebagai Han Jebat di dalam film ini adalah Jika kita melihat ketukuhan dan keperholanan hantuah itu sangat sinonim dengan masyarakat Melayu pada ketika itu, malahan mungkin sehingga sekarang. Tetapi, masyarakat pada ketika itu apabila menonton film Hal Jebat, mereka seolah-olah mendapat satu pendapat baru ataupun satu benda yang baru tentang Han Jebat yang sebelum ini, mereka lebih tertumpu kepada hantuah sahaja. Nurid Ahmad adalah seorang pelakon, susuk yang selalu dirujuk kepada Han Jebat. Jika kita lihat pada hari ini pun ataupun masyarakat sekarang, apabila kita memperkatakan tentang Han Jebat, dengan sekelip mata terlintas Nurid Ahmad. Han Jebat itu adalah Nurid Ahmad. Kenapa Nurid Ahmad tidak pelakon-pelakon lain seperti yang pernah memegang peranan Han Jebat di dalam film Hantuah tentunya, Ahmad Mahmud. Tetapi, wataknya itu tidak terkesan. Dan bagi saya, Nurid Ahmad berjaya membina karakter Han Jebat itu dengan terlalu hebat sehingga lakonannya sangat terkesan kepada penonton dan masyarakat sehingga ke hari ini. Sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Melayu, lebih nampak peranan Piramli. Saya tidak menafikan peranan Piramli sebagai seorang pelakon ataupun seniman yang multi-talented, yang seberboleh. Tetapi, itu bukanlah alasan untuk kita melupakan tokoh-tokoh lain. Misalnya, Nurid Ahmad. Nurid Ahmad ini adalah seorang pelakon di dalam sejarah perfilman Melayu yang sangat hebat, yang sangat besar. Tetapi, sejarahnya seakan-akan dipandang sepi. Kita seharusnya memandang seniman dan seniwati yang pernah terlibat di dalam film Melayu, film Melayu klasik khususnya, sebagai satu kerja yang tidak boleh dipandang ringan. Kerana segala usaha untuk membuat atau membuat film bukanlah terletak di atas bahu individu, seorang. Tetapi, melibatkan ramai. Saya mengambil inisiatif untuk melakukan perkanjian secara peribadi, yang saya lakukan sejak 25 tahun yang lalu. Di KT Chris, Nurid Ahmad sangat sinonim dengan film-film yang berjonera purbawara. Dan di sana, beliau telah dapat membina kerjanya yang begitu hebat sebagai seorang pelakon yang bertaraf hero di studio KT Chris. Dan diingati sehingga sekarang. Saya melihat sebelum ini, tidak ada mana-mana penabit. Ataupun penulis yang ingin membuat buku berkaitan dengan Nurid Ahmad. Saya rasa dari apa yang saya buat kajian selama 25 tahun itu, akan menjadi sia-sia dan tidak boleh dikongsikan. Saya mengambil pendekatan, lebih baik ianya dibukukan. Dalam masa yang sama, kita boleh berkongsi kisah sejarah Nurid Ahmad yang kita tahu selama ini agak sepi. Tidak ada, maksudnya tidak ada pembelaan ataupun pemuliaraan tentang sejarah dan beliau punya sumbangan dalam industri filmah Melayu. Dan bagi saya memang buat buku ini pun bukan satu kerja yang mudah. Dan kerana daripada segi bahan Nurid Ahmad sangat terhad. Tapi Alhamdulillah, hasil kerjasama daripada beberapa pihak, keluarga dan rakan-rakan, pihak berwajib juga, saya dapat menerjemahkan segala maklumat dan bahan-bahan itu di dalam buku ini. InsyaAllah, buku ini kalau tidak ada aral melintang, saya akan terbitkan pada tahun ini selepas hari raya. InsyaAllah, si Noni mengawal takhang jebat ini telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 15 Jun 1971. Walaupun telah lebih 50 tahun beliau pergi meninggalkan kita, namun Nordin Ahmad sentiasa berada di dalam kelasnya yang tersendiri. Untuk memperingati segala jasa dan sumbangan beliau, Galeri Nordin Ahmad telah ditubuhkan dan dirasmikan pada 16 September 2018. Di dalam galeri itu, segala momen dan kenangan Nordin Ahmad terpahat buat tatapan generasi akan datang untuk mereka mengetahui bahawa hang jebat itu ialah Nordin Ahmad dan Nordin Ahmad ialah hang jebat. Aku bukan sebagai Sultan Melaka yang mengaguh-aguhkan pangkat dan kebesarannya. Aku jepat, rakyat biasa, pangkat aku untuk kepentingan rakyat, bergerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat. Dan aku rela mati untuk rakyat. Kerana aku mau keadilan, keadilan. Terima kasih telah menonton!